Dari Domanjol, Jakarta Inilah Take Me Out Indonesia Kita sambung tumpah acara kita Coki Sitoan dan Yonita Kristiani Tunjukkan pesanamu Selamat malam Indonesia Seperti syair lagu cinta yang tidak pernah berhenti memuji Dan seperti koreografi tarian indah yang tidak pernah berhenti bergerak Demikianlah cinta yang diawali dengan pertemuan pertama Yang terus bertumbuh sampai dengan bersemi pada waktunya Ladies, tunjukkan dirimu And I want you to know, baby I, I, I love you like a love song, baby I, I love you like a love song, baby I, I love you like a love song, baby I, I love you like a love song, baby I, I love you like a love song, baby I, I, I love you like a love song, baby I, I love you like a love song, baby Udah jadi menyerti-nyerti-nyerti-nyerti-nyerti Ladies, kita berjumpa lagi malam ini. Wanita single, tunjukkan pesonamu. Meriah banget. Ladies, selamat malam. Silahkan ke podiumnya masing-masing. Setiap episode kita selalu bertemu dengan wanita yang kecantikan itu selalu stabil ya, konsisten. Dan yang paling menyenangkan dari mereka untuk para pria single di luar sana, semua wanita ini masih lajang. Ladies, selamat datang di panggung Sikmiot Indonesia. Kami sadar di antara kalian ada beberapa yang masih baru tentunya Syokie. Boleh lambaikan tangannya yang penghuni baru? Penghuni baru, penghuni baru. Siapa sih? Banyak. Oh banyak ya. Lebih dari lima orang. Selamat berjuang. Kami punya tiga ronde untuk kalian berkenalan dengan pria single yang kami hadirkan. Dan lepas dari round ketiga, itu adalah haknya pria single untuk memutuskan pilihannya. Setelah bermain di tiga ronde, kemudian kalau Anda membuka hati dan pria single memilih Anda, maka setiap pasangan yang dipertemukan berhak atas uang 3 juta rupiah. Mari kita nyalakan lampu mereka. Nyala. Ladies, pria single pertama berasal dari negeri yang terkenal dengan keeksotisan alam dan tariannya. Pria single, tunjukkan dirimu. Pria single, tunjukkan dirimu. Hiooo, good evening. Hi, welcome to the stage. Thank you. Hey. Oh my God. You feel good? I feel good. You feel good here? Yeah. Good to see you here. Just relax and please introduce yourself. Hi, my name is Felipe. I have 21 years old. I am from Brazil. I like play guitar and of course. Felipe from Brazil. Felipe dari Brazil. Ladies, tentukan pilihanmu. Sekarang. Angkat tangan. Eh, dodoe. Satu orang pengundur. Ayo, dari 30 wanita cantik di sini, cuma kamu yang mundur. Alasannya, ayo. Alasannya, karena bule. Kenapa kalau bule? So what gitu kalau bule? Ini reget sih ngeliatnya, tapi aku senangnya kalau dia agak tinggi besar, lebih berisi lagi. Ini tinggi, berisi. Tapi senangnya yang cabi-cabi gitu, wanita. Yang lucu-lucu, gemil-gemil. Jadi menurut kamu, Felipe gak lucu, ya? Kurang lucu. Ah, kurang lucu. Tapi kalau Nadia sih, Nadia kayaknya beda nih. Kalau Nadia suka gak sama Nadia? Pasti lah ya. Eh, pick me maybe. Pick me? Iya, pilih apa mungkin. Terus? Itu aja sih, berharap aja bisa dipilih. Kamu pernah gak sih dekat atau mungkin pacaran gitu dengan pria bule gitu sebelumnya? Gak pernah, tapi suka banget. Suka banget ya. Iya, ngincir bule. Kalau ngincir bule berarti sampai Rau 3 bertahan dong Nadia? Insya Allah. Oke deh. Positif ya, Felipe, you feel comfortable here? Yes. You speak bahasa or not? No, no. How long you've been here? In two weeks. Only two weeks here? Wow, ini baru dua minggu. Coba kasih sambutan paling hangat dari anda bagaimana? They would like to welcome you here. Is this your very first visit to Indonesia? Yes, my first visit. Jadi ladies, ini adalah seorang pria single dengan usia 21 tahun, namanya adalah Felipe. Kita masuk ke round yang kedua, kali ini dia akan menunjukkan kemampuannya dan talenta yang dia miliki. So, you're just telling us that you can play guitar, right? So, that's your hobby? Yeah. So, would you mind to play guitar? Play? Of course. Of course? No. And you like to sing also? Yeah. Wow. Okay, what kind of music that you would like to deliver here? Please, show your best talent here. It's your time. Kasih tebak tangan. There you go. Kasih tebak tangan. Thank you. Thank you. Thank you. Tebak tangan. Thank you. Selamat menikmati Selamat malam Selamat malam Sabar ya Sabar Bagus Aku terus mencari Aku hidupin lampu Kamu jangan matiin ya Ditantang Kasih semangat buat Edri Penonton G Selamat malam Saya baru lihat G Hari ini Apakah ini episode pertama Selamat datang Ini adalah pendatang baru kita Namanya G Bagaimana pendapatmu Tentang orang berhasil ini Hai I like you baby Tentulah aku suka Cowok yang Bisa main musik Apalagi kalau bisa nyanyi Bener Oke deh Iya deh Ya Sejauh ini bagus Karena sampai dengan round kedua Hanya satu lampu yang Mati Bisa gak ada perubahan Dari round yang pertama Jadi round yang ketiga Dia akan menunjukkan Kemampuannya yang lain Anda jangan kemana-mana Kami segera kembali Udah gak sabar Ketemu sama single man I'm ready to meet girl Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Di adaman Anda Masih di Take me out Indonesia Ini adalah peria single kita yang pertama Datang jauh dari Brazil Namanya adalah Filipe Kita sudah masuk ke round yang ketiga ya Ya Round satu dan round dua Sudah selesai pemisah Dan hasilnya satu orang yang mundur Ayu namanya Yang lain masih bertahan Untuk peria ganteng ini Mari kita beri dia kesempatan Untuk tampil Yang kedua kalinya Dalam menunjukkan talentanya So What's next You have shown your talent On singing and playing guitar I have another one Play Kahun Kahun Ya Kahun It's like a For the acoustic band Ya Alright So are you going to sing also With Kahun or not? Ya Singing also? No 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 Just playing Oh okay That's pretty good Okay Let me just tell you something This is a very good news for you We're gonna accompany you With one of the player The Konga player Just to make the combination with you Here Jamming together with you Is that okay for you? Okay Alright That's cool Ladies Selamat dia tampil Ya kalian punya kesempatan sepenuhnya Untuk menentukan pilihan Tapi kasih kesempatan Jangan buru-buru dulu ya Kita berikan semangat Untuk Filipe Felipe Good luck Terima kasih telah menonton Beberapa orang memilih untuk mundur Brother terima kasih untuk penampilannya Ini adalah pemain conga Thank you so much for your help Thank you And that Cahun was really cool actually Nice As if we have like more time to play it Is this belongs to you, no? No, not belongs to you We'll give to you later Banyak yang mundur ya, Iwanita nih Ini alasannya kenapa nih? Banyak, ya ada Anita Anita disini, ditanya tuh Kenapa? Anita coba berikan alasannya Dari run pertama Sempat kasih kesempatan sih ya Terus run kedua Aku lihat juga dengan nyanyinya dia Mungkin kayaknya kurang pede Terus? Terus yang ketiga Aku sampai-sampai babak yang Sampai run yang ketiga ini Nggak dapet kemistrinya Kenapa? Yang membuat kemistri itu tidak tumbuh Itu karena apa Anita? Mungkin dalam permainan dia Atau karena apa gitu? Oke, mungkin aku dari awal Emang lebih suka cowok Indo Ya kalau gitu Maksudnya Indonesia Nggak Nggak boleh Lah kenapa dari awal dinyalain kalau gitu? Iya, makanya kan aku bilang Aku masih kesempatan dari run pertanyaan Kan kamu katanya dari awal udah nggak suka sama cowokmu Berarti dari awal masih matiin aja dong Anita Ah Anita mah Coba kita yang pasti-pasti aja ya Marcel Marcel bertahan sampai tiga run Marcel ini kan pinky gitu ya Kalau cari cowok Wah kriteria tuh ini ono ini ono Apa yang buat kamu semakin tertarik round demi round Terus kamu pertahankan lampunya Saya hanya punya satu pesan untuk kamu Jangan sampai mati Ini lampu ya Jangan sampai mati Ini kita matiin Oh, karena sampai mati Jangan-jangan dia matikan Oh, ya, 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 ya Makasih ya Oh my God Dia nggak bakal ngerti juga Thank you ya Marcel, thank you She have like technical difficulties on the communication Because the English not too good But then she still open her heart Okay, so Felipe This is the final round We have 22 lights Yes Still on for you And all you have to do You have to turn off 20 20 lights Yeah Make it fast Make it fast for you Best of luck for you Okay This is your time, Felipe Go and turn off 20 lights Quick movement please Felipe dari Brazil, pemirsa Seorang model Baru dua minggu Muncul di Indonesia Dan sekarang dia harus memiliki Dua single ladies Untuk diberikan pertanyaan No, Nila Aduh Podium Valen Dan juga Leonie Oh my God Oh my God Katanya Felipe A'ah 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 Sorry Valen Ratu Ratu Cipika cipiki jalan Oh no 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 Sorry Tepat itu Oh no Tentu A'ah Tentu Oh no Oh no Tentu Tentu Nina bagaimana nanti Nina aduh maaf ya Nina pusing-pusing sementara pusingnya Nina dia nggak ngerti cipik-cipikin Nabila nah ini dilewati begitu saja cokin catat ya satu persatu berurutan mulai dimatikan lampunya you're moving to Angel Liza Cindy Bella no Liza another three please Felipe another one Felipe another one yes one more that's enough come back here okay Marcel usahanya bagus ya so here we go we have Nadine and Marshall Nadine Marcel konsentrasi please deliver your question for them for you what is Romance Romance what is the meaning of romance for you ya kita ke Marshall dulu untuk jawabannya silakan Marshall romantis ya romantis sesuatu mungkin dari dari hati kali ya dari hati jadi suasananya itu itu sangat lebih karena cinta kali ya jadi romantis romantis sesuatu yang datangnya dari hati dari cinta dari cinta kasih sayang Oke sesuatu yang datangnya dari cinta dan kasih sayang Oke Nadine mungkin romantis tuh jalan bareng perhatian gitu-gitu aja sih oke berarti kita sudah menyimpan jawabannya Nadine dan juga Marcel masing-masing memiliki penilaian berbeda tentang romantis tapi tetap pada akhirnya keputusan ada di tangan Filipe ya Filipe now you may choose which one is the best for you so it's gonna be your partner yeah Marshal or Nadine turn off one lights and pick your one up so who's the one Filipe the one and the only for you Nadine is a singer 20 21 years old keep up Filipe menjemput pasangannya Marshal yang sudah cukup lama ada di atas panggung ini. Kenapa Marshal? Don Wancho, Marshal dan Filipe. Marshal, aduh, aduh. Oke, semen banget ya. Perasaannya gimana Marshal? Oh, ini tadi kemeteraan sih loh. Awalnya. She's shaking right now. Kenapa? Kenapa dia bilang? So, what is the reason you just said? She wants to know. The reason is? The best? You're the beautiful. Seperti yang terbaik di mata dia Marshal. Dan nanti dia akan jelaskan lagi kepada pemirsa. Kamu nanti bisa terbang. Dikasih pujian sama dia ya, Filipe. Marshal selamat. Rayuanmu berhasil. Tidak mematikan lampu. Dan inilah pasanganmu. Marshal dan Filipe! Kaka-pack-pack. Surat безking. Let's go! Terima kasih telah menonton! 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 berapa tingginya 170 ini 170 lebih dikit putra-putra tingginya berapa setingginya 185 tuan lebih dikit kalau lebih banyak kan dua meter ini jadi kamu nyari yang semampah ya semeter tas oke nanti kita carikan ya pendekar Coki pendek dan ketar ya Emang kalau cari alasan buat kekurangan orang itu paling gampang ya tapi kalian nggak tahu sih benar kata Coki bilang bicara soal rocker pria di sebelah kanan saya dan kiri cok ini tuh punya sesuatu ya Cok keren ini kan abis menu gokil men gokil banget ya Cok tadi gimana coknya soal ngerak jadi ngomongin tentang ngerak nih buat ladies yang masih menyalakan lampu ini penampilan memang khusus buat anda untuk mempersonakan anda dia akan bernyanyi dia punya bakat di bidang ini dan dia seorang yang sangat yang sangat dekat tuh dengan dunia musik mau nyanyi apa nih saya pengen nyanyi dari Bon Jovi it's my life wah it's my life sudah kayak gaya kamu ya kenapa ada alasan khusus kalau memilih lagu ini ada alasan khusus mungkin alasan khusus saya saya lebih suka keras rock dan memang suara saya lebih cocok di genre tersebut bagus saya sama Yorita punya teman seorang sahabat yang juga pernah menyanyikan lagu yang yang kamu akan nyanyikan ini dan dia sangat cocok kalau membawakan lagu-lagu rock akan lebih cedar gitu cedar gitu kan kamu ada favoritnya siapa gitu mungkin penyanyi rock Indonesia yang saat ini lagi ini gitu mungkin yang jadi inspirasi kamu ada nggak beberapa menyanyi rock di Indonesia banyak sih ya tapi hanya beberapa ya salah satunya Mas Candil Judika Once Ari Lasso Wah Judika keren tuh ya boleh boleh kalau gitu kami akan memilih salah satu dari sekian favoritnya untuk bernyanyi menemani dia disini berduet dengan putra ladies and gentlemen please welcome mister judika selamat malam kalau yang kayak gini-gini nih judika udah mancet judika sekali kita berikan semangat untuk judika judika apa kabar baik ya Nita terima kasih lho akhirnya datang juga ke teknik Indonesia kamu sudah dinantikan nih sama kita selama ini aduh oke lah ya kalau dibantu teman saya ini siap-siap tampilkan yang terbaik pasti dan saya percaya pasti lah judika ini juga akan tertolong karena dia juga punya bakat di bidang ini ya oke ladies perhatikan baik-baik dia akan bernyanyi bersama dengan judika disini dan penilaian hanya boleh dilakukan satu menit terakhir ya nanti akan ada singer yang menjadi tanda bagi kalian untuk menentukan pilihan oke kita berikan semangat untuk putra dan judika udah keranaialah iya ya ya buat up ser en ba selamat menikmati 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 Tetap cinta kamu Biar mamamu tak suka Bapamu juga melarang Walau dunia menolak Ku tak takut Tetap ku katakan ku cinta dirimu Sudah jangan kau usik lagi Cinta yang tertenam di hati Akanku bawa sampai mati Kamu segalanya Tak terpisah oleh waktu Biarpun bumi mendolak Ku tetap cinta kamu Biar mamamu tak suka Bapamu juga melarang Walau dunia menolak Ku tak takut Tetap ku katakan ku cinta dirimu Oh Hey Oh Yeah Selamanya Kamu Terima kasih semuanya Ini lagu keren abis Pesannya nyampe Nyampe ya Dari hati jujur Dan ujung-ujungnya Pasti menghasilkan solusi Pasti Selamat untuk apapun yang sedang Lae Judika kerjakan saat ini Sama mas Kita siap menolong Amin Luar biasa Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Dan kami segera kembali dengan ronde ketiga Untuk putra bersama dengan para ladies Yang masih memberi kesempatan Tetap di Take Me Out Indonesia Bos, I'm ready for you. Yang kedua, namanya adalah Putra. Kita masuk round yang ketiga. Di round ketiga ini, ladies, tadi kita sudah lewatin penampilan live on stage. Sekarang kita akan konsentrasi kepada sebuah rekaman yang sudah kami buat, sebuah bahan peliputan untuk Anda, untuk mengetahui latar belakang Putra. Selama Viti di Putar, kesempatan Anda untuk memilih Putar. Dari dulu, saya memang sudah hobi bermain bass ya. Tapi sekarang, saya memilih profesi sebagai seorang musisi. Dan hasilnya sangat semuaskan. Mencari inspirasi dan menghasilkan karya yang terbaik buat saya tidak cukup. Dedikasi saya di bidang ini, saya salurkan dengan memberi pelatihan band kepada pajak sekolah. If music be the food of love, Leon, dengarlah suara hati saya. Ini bagus banget, Ana, Neila, Nina bertahan. Sementara yang lain memilih untuk mundur. Saya akan konsentrasi pada yang mundur dulu. Dina, sebenarnya tinggal satu ronde lagi. Kenapa? Kenapa mundur? Kenapa ya? Tadi sebenarnya bagus performnya juga, oke. Dina pikir bukan profesi dia. Jadi Dina pikir dia cuma hobi aja gitu. Kalau untuk profesi, kebetulan Dina juga sama di bidang itu juga. Pengen ada sesuatu yang beda aja gitu Coki. Putra sebenarnya ada tuh music coach sebenarnya, pelatih ya? Iya. Oh, pelatih ya? Pelatih. Jadi bukan punya band, bukan vokalis, bukan ya? Bukan. Itu juga termasuk sih, side job aja untuk tampil-tampil di mana gitu. Tapi sebenarnya dia adalah guru. Guru? Lebih tepatnya seperti itu. Kurang-kurang memahami kali tadi ya. Tapi sebenarnya kalau guru gak apa-apa sama kamu gak ada masalah. Ya gak apa-apa sih. Gak apa-apa, sorry ya. Salah menyimpulkan sesuatu, Dina memilih untuk mundur. Nina, yang membuat Anda bertahan. Dari postur ya, oke. Soalnya saya juga lumayan gede ya, jadi harus menyesuaikan dengan saya. Pokoknya, uh lala. Tadi yang mau ditanyain apa? Oh iya, pengen ditanyain dong, umur kamu berapa? Umur? Ya. Kira-kira bisa dilihat ya? Tebak-tebakkan dong. Boleh dong. Tebak-tebakkan boleh dong. Estimasi aja kira-kira. Kira-kira. Coba iya. Pastinya ada berapa? Pastinya berapa deh? Sambolnya dipisah ya. Dua empat. Dua empat? Dua empat? Proses. Hah? Proses ke dua empat? Iya. Bisa aja ya. Ney? Waduh. Nella tadi udah ngobrol ya sebenernya. Udah, tapi boleh deh sekalian deh coba. Kesimpulannya, kesimpulannya. Tiga ronde ini bertahan Nella. Udah maaf kan aku suka. Coba suka. Ya nanti kita lihat nanti aja deh. Gimana? Jalanin aja dulu. Jalanin dulu. Yang penting buka hati. Seperti apa kan? Gitu ya. Terima kasih Nella ya. Putra. Putra. Ada tiga lampu. Jadi tugas kamu sebenernya memang tidak terlalu berat. Karena cukup mematikan satu lampu. Tapi memang ya. Cukup. Mungkin menyedihkan buat hati para wanita ditolak cintanya. Tapi mereka mengerti sih untuk itu ya. Satu lampu aja. Satu lampu aja ya. Jadi dua lampu yang kamu pertahankan akan menerima pertanyaan dari kamu. Oke? Matikan satu lampu dari sekarang. Putra. Satu lampu. Nina. Sembunnya berapa? Dua tiga. Sekarang mau proses keempat tanggal dua tiga ini. Jadi sekarang dua satu lampu aja di sini. Nina. Dua puluh tiga tahun. Seorang. Halo. Sales property. Leila. Dua puluh satu tahun. Seorang model. Iya. Iya. Menuju ke Ana Marisa. Halo. Ana Marisa ini udah perang-perangan dia menyatakan suka ya. Posturnya bagus. M-nya apa tuh? Marisa. Ana Marisa. Hobi basket ketanya. Seorang marketing berusia dua puluh satu tahun. Gak udah jauh lah. Ada. Ada. Ana. Neila atau Nina. Satu di antara mereka akan dimatikan lampunya oleh Putra. Ape. Oh. Sorry Neila. Putra ternyata memilih mematikan lampu Neila dan menyisakan dua kontestan. Nina dan Ana. Ci ada apa dengan na dan na. Nina and na. Oh Nina and na. Oke. Cukup Coki. Terima kasih. Silahkan pertanyaannya Putra. Jika. Kalian saya ajak makan malam. Lebih suka makanan Indonesia atau Western. Orang. Iya. Itu dia. Dan alasannya ya. Kenapa ya. Dan alasannya juga. Ana terlebih dahulu. Aku pilih makanan Indonesia. Soalnya orang Indonesia. Orang Indonesia gak boleh makan Western ya. Pengen makan dari Indonesia aja. Itu alasan ya. Kita ke Nina sekarang. Lebih pilih Western food atau Indonesian food? Lebih memilih Western sih ya. Eee. Dan nanti disitu. Aku minta sesuatu sama Putra. Mungkin bisa menyanyikan sebuah lagu buat aku. Biar lebih romantis lagi. Biasanya kan tempat-tempat makan Western tuh lebih-lebih romantis ya. Tempatnya. Good. Oke. Nina dan juga Ana. Kami sudah menangkap jawabannya. Putra juga saya sudah yakin pasti sudah menangkap jawabannya. Keputusan sepenuhnya di tangan kamu. Tentukan dari sekarang. Silahkan Putra. Nina atau Ana. Satu memilih untuk diner di restoran makanan Indonesia. Satu di restoran makanan barat. Tapi alasannya Nina tadi bagus ya. Ditambahin ya. Kasih pengembangan imajinasi. Nina tadi bilang. Sama nyanyi. Masuk itu gak? Masuk itu gak? Sebenernya. Ada beberapa pertanyaan yang diberikan oleh Putra. Cowok yang romantik. Ya cowok yang kalau nyanyi kan kayak. Betulan. Memang Nina suka dengan pria yang romantis. Sebenernya kalau orang laga sih gak bagus. Menuju ke podium Ana Marisa. Ana. Kamu orang Indonesia ya? Lebih suka Indonesia. Tapi lebih suka romantis juga gak sih? Betul. Suka nyanyi gak? Suka banget. Suka banget. Suka banget. Suka banget. Suka banget. Suka banget. Berikan berikan ke podium Ana. Kepali lagi ke podium Ana. A-a. 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 Aduh. Aduh. Dimematikan lampu Ana Marisa. Dan memilih Nina sebagai pasangannya. Selamat. Nina. Nina. Nama jauh Putra dan Nina. Nina gak butuh waktu lama dibalik podium. Karena pertama kali dia datang di Teganya Indonesia. Dan hari ini juga langsung mendapatkan pasangan. Kita berikan tepuk tangan untuk Nina dan juga Putra. Putra ini juga adalah pilihanmu. Silahkan langsung komunikasinya di belakang. Nanti kita akan bertemu lagi. Selamat. Bye. Selamat ya. I love you, baby. Always there, baby. Forever and the day. Hi. Kenapa saya lebih memilih Nina? Karena jawaban Nina sangat amat memuaskan bagi hati saya. Dan Nina lebih suka makanan western. Begitupun dengan saya. Dan someday saya akan menyanyikan sebuah lagu saat saya dan Nina dinar bersama. Terus sekali bisa dipilih sama Putra dan bisa kenal sama Putra. Terus saya suka banget sama dia. Apalagi pas tadi dia nyanyi bareng sama Judika itu keren banget. Dan saya sangat suka sekali. Terus lain itu Putra juga main basket. Terus seorang guru. Terus seorang penyanyi. Ya lewat banget. Kita sudah menemukan dua pasangan di atas panggung Take Meal Indonesia. Berarti kita punya pendatang baru, Coki. Ya, ya. Tapi akan lebih cerah lagi kalau saya nyalakan dulu lampunya. Nyala. Gijau. Kita punya Lia menemukan baru di sana. Hai Lia. Lia nama panjangnya siapa? Nama saya Ali. Ya, Ali dulu. Profesinya apa profesinya? Saya seorang modeling. Oh, seorang model. Baiklah. Seorang pria dewasa lajang dari kalangan profesional siap untuk membuka hatinya. Ladies, open up your heart. Priya Seal, tunjukkan dirimu. Terima kasih telah menonton! Selamat malam! Selamat datang. Berjalan dengan penuh kepercayaan diri. Silahkan perkenalkan diri Anda. Selamat malam, ladies. Perkenalkan nama saya Nick. Nick asalnya dari? Dari Jakarta. Nick dari Jakarta. Ladies, perkenalan pertama bersama dengan Nick dari Jakarta. Tentukan pilihanmu sekarang. Sabar, Nick. Eh, 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 eh. Sabar, Nick, bro. Tenang aja. Sabar dulu. Tapi saya punya feeling ini akan jadi perkenalan yang cukup alot dengan Nick. Bella sudah berapa minggu di sini? Berapa episode? Udah ke-9. Sembilan episode. Pria yang satu ini belum juga menyentuh sanubari kamu, Bella? Sanubari. Kayu wanita, maaf. Bella belum dapetin feel-nya dari mulai dia keluar tadi. Dia cara menyapanya, terus cara jalan dia, Bella benar-benar perhatiin. Dia kurang, kurang, aduh, kurang. Cara jalan, terus cara dia, kayak lagi ini perlombang fashion show ya, perhatiin gitu. Tapi Bella juga ngeliat sih gitu loh. Karena itu benar-benar buat Bella paling penting gitu. Dari fisik juga buat Bella. Fisiknya kenapa? Terlalu dewasa buat Bella. Terlalu dewasa. Jadi, Nick, menurut Bella tadi ketika Anda menyapa ladies itu belum bisa membuat dia terpesona gitu. Menurut Anda? Belum bisa membuat terpukau gitu. Tidak apa-apa mungkin karena sudah bawaannya seperti itu. Bawaannya memang begitu katanya. Memang benar. Ya nggak mesti jadi orang lain juga kok. Coba. Bagus. Saya mau yang nyalain lampu aja deh. Saya mau ke Dita. Nah, ini di. Belum kok broses sama Dita hari ini ya. Dita, ruang pertama, buka hati dulu ya. Alasannya kenapa Dita? Aku lihat sepertinya dia orangnya yang bersemangat ya. Dari caranya dia jalan, sepertinya dia punya semangat hidup yang bagus. Dan setelah ini aku pengen lebih tahu sesemangat apa lagi dia. Suka pria bersemangat dan itu kamu temukan dari figur seorang Nick gitu ya. Terima kasih Dita. 13 lampu masih bertahan untuk Nick dari Jakarta. Dan di ronde yang kedua ini kami punya profil dari Nick. Jadi pada tayangan berikut ini kami akan memperlihatkan kepada kalian yang masih menyalakan lampu. Profesinya Nick itu seperti apa? Kasih kesempatan dulu jangan terburu-buru matikan lampu ya. Dan berikut ini tayangan selengkapnya. Bekerja di perusahaan pertambangan sangat menyentangkan buat saya. Saya bekerja sudah 3 tahun dan sekarang saya sudah memiliki banyak teman di sini. Saya juga mempunyai hobi fotografi. Sewaktu ditugaskan di Samarinda dan Balikpapan, saya sempat mengisi waktu ruang sebagai guru fotografi. Nick adalah tipe orang yang baik dan juga orang yang setia. Kita dukung Nicholas untuk mendapatkan pasangan di... Pelanian kemudian. Mudah-mudah untuk saya mencari pasangan hidup. Karena kita harus mencari yang pas dan sesuai dengan kata hati. Tapi saya yakin bodoh saya ada salah satu di antara kalian. Yes! Dia yakin dulu Nick. Itu yang paling penting. Seorang pria yang bekerja di bidang pertambangan. Betul ya Nicholas ya? Sudah berapa tahun bekerja di bidang ini? Hampir 3 tahun. That's good prospect. sayang sekali Nadia memilih untuk mundur Nadia dan Ayu sebenarnya mereka bersebelahan kelihatannya mereka saling mencolek satu mati yang lain mati Apakah benar seperti itu kalau tidak tidak apa-apa aku gak suka rambutnya terus dia juga terlalu dewasa buat aku kayak papa aku sorry ya enggak penonton-penonton kalau mereka jalan berdua emang anda akan melihat di sebagai bapaknya lebay nindi cintaku cuma ada satu iya cok bagus nanti disalamin ke bauti makasih ya om Coki om Coki dapat setiak saya ngomongin itu tante you're so teok OPM kamu coba kita crosscheck Winda tidak jadi dari glas semua bilang bisa datang hidupi saya bisa bisa nggak pria ini bisa nggak pria itu sekarang dia kerjanya di bidang pertambangan gimana aku ngeliatnya langsung hijau hijau lampunya hijau bisa buat makan mewah nggak dienterang pasti kalau dia dia belum tetap suka tapi nggak apa-apa yang penting kamu nyalakan lampu alasannya adalah di luar hal yang materialistis tadi apa ah nggak sih aku lihat itunya doang aku ngeliat itu apalagi tayangannya coki itu makin hijau mas aku ngeliatnya terima kasih ada beberapa alasan yang cukup nyentil tapi ada juga masih menyalakan lampu jadi kamu ada tanggapan nggak respon kamu sejauh ini gimana ngeliatnya saya saya terus terang saya suka sama wanita yang manja Oh suka dengan wanita yang manja ya Oke apakah nanti ada karakter wanita manja dibalik podium yang masih mempertahankan lampunya buat kamu atau yang manis karena kita lagi nyari kombinasi antara manis dan manja bisa ya kami segera kembali dengan kejutan berikutnya tetap di cek yang Indonesia Hai aku suka cowok yang tinggi wangi dan mapan so buat yang di luar sana take me out please oh Winsa inilah berat single yang ketiga namanya Nick kami masih menyisakan satu round lagi tapi sebelumnya kami akan hadirkan sebuah tayangan yang istimewa kita lihat hari ini aku dating sama Namira seneng bisa ketemu dia lagi dari awal saya memang suka dia karena sifat keibuannya sekarang kesempatan buat aku untuk mengenali dia lebih jauh lagi aku excited banget hari ini ada sedikit perasaan nervous juga sih mungkin karena kita jarang ketemu dan kesibukan masing-masing juga aku berharap dating hari ini berjalan lancar dan menyenangkan ada beberapa hal yang mau aku tunjukin contoh-contoh desain aku yang masuk di kementerian tadi saya sempat konsultasi kapan lagi akan bisa konsultasi gratis terus sudah kayak begitu tuh kulitku jadi iritasi seperti ini ini reaksi dari tumbukan makeup yang terlalu berlebih ya Oh iya dari cara dia menjelaskan kelihatan banget kalau dia begitu dewasa dan penyabar saya merasa beruntung bisa bertemu dengan dokter Ian pas makan kita sempat ngobrol banyak dari profesi dia sebagai model sampai profesi saya sebagai dokter selalu aja ada bahan buat obrolan kita bahas smart dan beautiful itu kata yang cocok buat Namira harapan aku kedepannya aku ingin mengenal dokter Ian lebih jauh dan keluarganya dan aku berharap bisa ke jenjang yang lebih serius harapan saya kedepan saya bisa lebih kenal lebih dekat dengan Namira bisa tahu pola pikirnya kenal sama keluarganya bisa lebih lanjut ke jenjang yang lebih serius lagi kepada ke-10 ladies yang masih bertahan kita masuk ke ronde yang ketiga saya harus tegaskan ini apa yang akan ditampilkan oleh Nick kehadapan anda berikut ini sama sekali bukan profesinya tapi dia punya sebuah hobi hobinya ini juga sangat lekat dengan kehidupannya yaitu fotografi ya teman-teman jauh kita berikan smart untuk Nicholas kembali ke bawah kembali ke bawah kembali ke bawah kembali ke bawah dan pemotretan pun selesai Anggi terima kasih Cindy dan Natalie sudah membantu Valen ya Valen untuk kesekian kalinya menolak pria single yang kami hadirkan kali ini alasannya kenapa Valen silahkan Halo alasannya hobi fotografi itu memang bagus cuma di samping pekerjaan tetap karena fotografi itu kayak leisure time dengan cicit-cicit gitu loh jadi kayaknya maksudnya apa cicit-cicit maksudnya apa kan dia berurusan dengan model terus dia mapan aku sih tipe wanita negatif tingkingan coba saya mau nanya Nick jadi objek yang kamu ambil ketika berfoto memang khusus untuk mengambil modelnya itu wanita atau kamu ada alam pemandangan atau saya lebih suka memoto awan pemandangan ya pemandangan landscape landscape jadi memang landscape jadi memang gak fokusnya wanita gitu ya tuh kan Valen mikirnya langsung kalau foto pasti modelnya cewek aku jelas nanti kalau udah dike sama cewek-cewek gimana please deh Valen Nela Nela kembali lagi membuka hatinya dan ini adalah pria single yang ketiga terima kasih Nela ya kita berikan tepuk tangan untuk Nela dong manco Nela sampai dengan rangka ketiga kamu ada masalah gak sih kalau seandainya calon pasangan kamu nih kalau sampai nanti terpilih gitu ya itu punya hobi foto kemudian objeknya yang diambil kebetulan adalah kaum hawa gitu kamu keberatan gak Nela? kalau menurut aku sih sebenernya gak ada masalah ya soalnya saya sendiri kan model jadi kamu fotografernya saya modelnya kan bisa enak gitu kan positif iya jadi sama-sama saling mikir positif aja deh kan udah dewasa juga saya manja gitu kan enak kalau bisa dimanja wah cocok banget nih kayaknya ya thank you ya Nela Dike membuka hati sekali dan mempromosikan dirinya semaksimal mungkin ya Nela kamu punya satu orang persaing ada Nisa disana yang masih bertahan dan Nisa tadi sudah katakan sebenernya di awal juga dia sudah sempat membuka hatinya untuk pria yang lain tapi hari ini Nisa bertahan untuk seorang Nick Nisa tiga orang sudah kita lewati Nick saya yakin mereka berdua sudah siap menerima pertanyaan dari kamu silahkan baik Nela dan Nisa saya ingin menanyakan kalian berdua pernah berbohong kan? pernah yang saya ingin tanyakan jika lo pasangan kalian ketahuan berbohong apa tindakan kalian? Nick pengen tahu bukan berarti Nick suka bohong tapi ini kita pengen tahu respon kalian seperti apa Nela duluan silahkan jawabannya sebenarnya di setiap masalah itu pasti ada jalan keluarnya kalau kamu bohong sama aku misalnya ya bisa diomongin baik-baik kenapa kamu bohong terus pada saat itu kenapa kamu bisa seperti itu gitu ya bisa diomongin baik-baik semuanya nggak perlu ribut nggak perlu apa childish banget menurut aku oke bicarakan baik-baik ya Nisa silahkan kalau menurut aku kejujuran itu sebenarnya nomor satu walaupun suka bohong-bohong dikit tapi sebaiknya tuh jujur aja apa adanya kalau menurut aku nah kalau ketahuan bohong itu bagaimana respon anda? kalau ketahuan bohong mungkin aku nggak bisa maafin ya masalahnya dari kebohongan kecil lama-lama jadi besar-besar-besar dan akhirnya selalu bohong oke berarti Nisa kurang bisa toleransi ya tidak bisa toleransi dengan kebohongan yang ada oke terima kasih bisa diterima jawabannya? bisa silahkan tentukan pilihanmu sekarang Nicholas go Nila atau Nisa Maling enak gitu tuh bisa goreng luaransi bisa pakai sambal goreng luaransi bisa pakai sambal goreng luaransi bisa pakai sambal goreng luaransi Nisa atau Nela ini GTT kayaknya gak mau tingkat tinggi nih untuk ini ini balik lagi ke Nisa apakah kali ini dia akan mematikan abu Nisa? Nisa atau Nela lebih cepat lagi silahkan berikan abu Nisa nah jawabannya adalah Nela dia memilih Nela silahkan dijemput pasanganmu klik jemput Nela no Doma Jandela ganti ngari ini bingung banget ya apa sih jadi pertimbangan kamu singkat aja deh kita pengen tau sih wabuk nanti di latihan kamu akan cerita juga apa ya karena apa ya apa ya dia model tadi Oh enggak Ada falsifikasi tertentu? Yang pasti, dari luar, yaitu cantiknya alam. Oh. Thank you. Terima kasih dan selamat untuk kalian berdua. Ada maju kita berikan tempat tangan sekian lagi untuk Nick dan Nela. Mulai dengan ujian, silahkan. Bye! Whatever it takes, or how my heart breaks, I will be right here waiting for you. Alasan saya memilih Nela karena cantiknya yang alami apalagi pada saat dia tersenyum. Alasan saya memilih Nicholas karena dia sangat dewasa. Kebetulan saya manja terus dia ngelapan jadi bisa saling mengisi satu sama lain. Dan tentu saja karena di hobi foto dan saya model. Jadi itu sangat terikat. Ya, berhasil dengan yang ketiga berhasil mendapatkan pasangannya di atas panggung ini. Dan kalau anda suka, anda suka dengan tayangan kami hari ini, silahkan mention kami di Twitter di atakemeoutid. Atau juga anda bisa kunjungi Facebook serta Youtube kami dengan ID yang sama, atakemeoutid. Dan program ini segera kembali ke hadapan anda. Hey! Hai! Semoga hari ini ada yang cocok sampai ronde terakhir buat aku. Amin. Pemirsa kembali lagi di Take Me Out Indonesia. Kami sukses sejauh ini. Tiga pasangan sudah dipertemukan. Dan kiranya yang terakhir ini juga bisa mendapatkan pasangannya di atas panggung ini. Saya yakin dia berhasil. Kamu terlalu percaya diri wanita. Yes! Oh, karena dia sudah tahu profilnya. Nyala! Podio penuh lagi dan Coki kembali lagi keburu-buru di situ ya, Cok. Kamu pasien sih ya. Cok banget, kita punya pendatang baru. Pemirsa nggak tahu kok. Iya, Pemirsa nggak tahu ya. Pemirsa nggak tahu lah pokoknya rahasia kita di sini ya. Alin betul. Alin ini pakai A-L-Y-N-D. Ada arti khusus nggak dibalik nama kamu itu mungkin Alin? Nama panjangnya jadi disingkat. Apa itu nama panjangnya apa? Adelina. Oh Adelina. Selamat bergabung, selamat berjuang ya. Coki silahkan. Kami suka memfasilitasi para ekspatriat yang ada di Indonesia tentunya untuk mencari pasangan. Kita bisa mempertemukan mereka dengan para ladies sebanyak mungkin agar mereka bisa menjalin hubungan pertemanan terlebih dahulu. Termasuk pria single yang satu ini. Dari manakah dia berasal? Langsung saja, tunjukkan dirimu. Selamat berjalan ada di a75 k Mae CHU T чистokh seti minyak PENiatur bersama maaala2 Selamat berjalan Syaraku customer. Selamat berjalan lain kali. MacM Berjalan lain kali. Izzaya I'm good How are you, right? Same, fine Okay, let us know something about you Let us hear something from you Introduce yourself, please My name is Muhammad I'm coming from Egypt Muhammad dari Mesir Tentukan pilihanmu sekarang Stay cool here Kita ke Nadine Nadine memilih untuk mundur dan tidak mau Kenal lagi lebih jauh dengan pria asal Mesir ini Kenapa? Masalah bahasa atau Ketidakocokan Hi Muhammad Hi, how are you? I'm good Sorry Kak Coki Mesir kejauhan kayaknya ya Aku harus ke sana kan ikut dia nanti kalau misalnya sampai Jadi sama dia kan kejauhan gitu ya Kak Coki Terus juga Kayaknya kan Aku kan gak terlalu suka sama cowok-cowok botak Agak gabobi gitu ya Boksi maksudnya Botak seksi Botak seksi Aku gak terlalu suka gitu sama cowok-cowok botak Novita Bagaimana dengan kamu Novita? Apa yang sudah kamu persiapkan sejauh ini? Ini adalah pria single terakhir pendapatmu Novita Manis ya Kak Coki ya Manis Terus tadi wangi juga ya Postur tubuhnya Aku suka Pria yang tinggi ya Aku coba membuka hati Siapa tau Dapet chemistry Dapet feelnya ya Kak Coki aku pengen tau dia Selanjutnya Menampilkan apa Tunggu sampai kamu ketemu dia di ronde berikutnya Akan lebih mempersonakan kamu Lumayan ya Ronde pertama yang matiin lampu itu Satu dua tiga empat So Muhammad How long you've been stay in Indonesia One year Oh one year Oh so you live in here with your family or I live alone I family in Egypt Oh your family in Egypt Wow Jadi iya tadi untuk siapa tuh untuk Nadine ya Dia nih tinggalnya di Indonesia udah satu tahun Ya Jadi gak perlu kuat Negatif thinking aja ya Cok Tau Belum-belum kenal juga kan sebenarnya kan Okay now We are entering the second round Ladies bersiaplah mendengarkan ini Dia akan bercerita tentang hidupnya Waktunya tidak akan terlalu lama Dalam bahasa Inggris kami mohon maaf untuk keterbatasan ini Tapi nanti setelah ini Saya dan Yuwanita janji akan Mentranslasikan ke bahasa Indonesia Selama dia tampil Tentukan pilihanmu Sekarang My name is Muhammad I was born in Egypt in Cairo My family My dad is judge My mom She is manager of tax I have one sister I have one brother She already married Only me still And I came to Indonesia last year Just for Looking for a good life Some business I have business here Trans Exporting Her and juice That's all This is actually a very good life statement Very good That's a very simple one Jadi Tadi Muhammad sudah menjelaskan Beliau lahir di Mesir Di kota Cairo Kota ibu kota dari Mesir sendiri Ayahnya seorang Hakim Your dad is a judge Leah Ya kita belum ngomong juga sama Leah Hari ini ya Leah pendatang baru hari ini Aduh Lampunya kok mati Leah Gak suka dengan pria Kayak gini Jujur Halo Sapa dulu Aku suka cowok Apalagi kan dia dari Mesir juga Dan lagi yang juga Aku ada retunan Arab juga gitu Sama-sama gitu Tapi Tadi dia pertama keluar sih Masih penasaran nih Gimana sih ini sosok dia gitu Tapi Tadi liat yang kedua tuh Rada langsung kayak gimana gitu Kenapa Kenapa Gak tau gitu Gak tau kenapa Gak ngerti apa yang dia ucapkan atau Bukan Gerti aja gitu Gak tau kurang apa gitu Jadi Matiin aja deh Takut juga nantinya Kalau berhubungan jauh Gitu Baik Oke Dina Berikan sih jawaban terbaikmu Dina Sudah melangkah jauh sampai sini Silahkan Dina Halo Muhammad Hai Ya Aku Mau tanya Artinya Syukro apa ya What is the meaning of what Syukro 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 Maybe Syukro Syukro mungkin maksud kamu ya Syukro Syukro adalah thank you dalam bahasa Arab Oh thank you Syukro bukan syukro Syukro Oh Syukro Boleh saya nyanyikan sedikit She like to believe in the song Okay Okay Please Yes I hope this Shukro Syukro Oh 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 Miss Lana Halo I hope this Shukro Shukro Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih 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 Stepping forward Ayo, yalah, yalah, Muhammad Muhammad, deliver your question for them, please Oke Breakfast is something important for me So, how about you? What breakfast do you like? Sarapan adalah hal yang penting untuk dilakukan bagi seorang Muhammad Bagaimana dengan Anda? Apa arti sebuah sarapan pagi untuk Anda Dan apa yang Anda suka untuk dikonsumsi pada waktu sarapan pagi? Dedri, silahkan duluan Sarapan, aku sebenarnya sih jarang sarapan ya Karena kalau sarapan sering sakit perut Tapi kalau misalnya di Yang buat gak sakit perut itu cuma roti Jadi biasa roti Oke Diska, silahkan Anda Sarapan itu penting Ya kan, karena kalau kita gak makan pagi Perut sakit Terus, makanan pagi yang aku suka Kelur setengah masak Cukup, cukup Yang satu suka roti, yang satu suka Kalau pake susu Sama susu Sama susu Milk, also milk Oke So, that's the answer Mohamad Dedri on Friska Now The bread woman Or The egg The bread woman The bread man The bread man He said no to Friska He said yes to Dedri Yes Say Dedri out dia selamat ya kamu yang terpilih ya kamu bisa bilang ya Alhamdulillah bagus itu lagi rasa syukur gitu kan kamu gembira dengan ini? tentu saja kamu gembira jadi kita akan berjumpa dengan cepat berikutnya terima kasih banyak terus berhubungan dengan dia terima kasih banyak sukses ya selamat ya bye syukuran Jazeera saya pilih Dedri karena dia pilihan yang terbaik untuk saya di stage dan saya rasa dia pilihan yang mudah dia kelihatan yang bagus dia memiliki kelihatan yang terbaik dia bagus untuk saya dia memiliki kelihatan yang terbaik untuk saya kenapa Mili Muhammad? karena dia sudah jelas ya dari penampilan cakep oke keren juga kelihatannya sudah mapan juga aku suka cowok makan emang nyari cowok makan bewasa juga udah keturunan Arab lagi mungkin bisa memperbaiki keturunan kali ya hari ini kalau istilahnya dalam dunia perbasketan itu berarti kita dapat milestone penghargaan besar karena empat pasangan semua lengkap didapatkan iya meskipun emang episode-episode beberapa waktu lalu juga kita sempat mendapatkan hal yang sama gitu ya iya iya benar juga ya benar kan jadi gak bisa dibilang seperti itu juga pak selamat untuk yang hari ini sudah dipertemukan dan 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 selamat kepada keempat pasangan dan setiap pasangan berhak mendapatkan 3 juta rupiah yang dipersemakan oleh aku percaya antangin CRK melindungiku dari masuk angin terima kasih terima kasih kepada sponsor kami dan pemirsa yang mau daftar silahkan lewatkan www.takemeoutindonesia.com syarat utamanya adalah anda harus seorang lajang betul betul harus lajang dicatat ya dan kalau anda pecinta take me out indonesia anda belum pecinta kami kalau belum follow twitter kami nanti di fallback sama admin kami ya at twitter kami di at take me out id kemudian kunjungi facebook serta youtube kami dengan id yang sama at take me out id kita berdua pamit ya fallback ya wanita christiani fallback ya cokin si toham bye bye fallback ya ya if you're a party keep a step on the floor if you're an animal then tear up the floor break the sweat on the floor yeah we work on the floor don't stop keep it moving put your drinks up pick your body up and drop it on the floor let the rhythm change your world on the floor you know we're running shit tonight on the floor Brazil Morocco London to Ibiza straight to LA New York Vegas to Africa dance the night away live your life and stay young on the floor dance the night away grab somebody drink a little more tonight before we get on the floor la 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 tonight we gon' be hit on the floor I know you've got it clap your hands on the floor and keep on rockin' rock it up on the floor if you're a criminal kill it on the floor steal it quick on the floor on the floor Terima kasih telah menonton